Jangan pernah anggap remeh Pokemon tikus ini Halo noob ke 1 2 3 lagi disini dan kita bakal bahas dekeso lagi ya hari ini ya Kita bakal bahas deck dari alarm retiket dari set Pokemon Go Nah sebelum kita masuk ke kesuruhan decknya Kita bakal bahas ya ini MVP utamanya nih alarm retiket State 1 evolusi dari ratata HP 120 kurang HP stage 1 bagus 140 150 140 jelek kurang HPnya Ya karena dia ratata gitu ratata HP cuma 40 Tapi serangannya yang buat kartu ini agak gokil Kita gak pake chest upnya kita skip aja kalau kamu baca ini silahkan Kita langsung ke superfang yaitu serangan utamanya dia untuk 3 energi kororres Dia bisa ngasih efek dari serangan yang bener-bener mengerikan Kenapa? Karena dia bisa langsung naruh damage counter Sampai Pokemonmu tuh sisa 10 Jadi misalnya HP Pokemon aktifmu 100 Ya ini dia dikasih sampai 90 Sampai 9 damage counter HPnya 250 Dikasih 240 atau 24 damage counter Jadi sengeri itu Nah terus pertanyaannya adalah Loh terus ini cara matinya gimana? Gitu Karena sisa 10 kan belum mati Nah kita bisa matiin di turn yang sama Maksudnya setelah kamu nyerang ini dan langsung tetap mati di turnmu Kita gak perlu attack lagi di next turn Itu dengan bantuan Brute Bonnet Yaitu Pokemon Ancient Ini GG banget Sinkron banget sama superfangnya reticket itu Dia kita cuma pakai ability-nya toxic powder Kita gak pakai serangannya Dia tuh bisa ngasih poison ke aktif Pokemonmu Sayangnya Pokemonnya musuhmu juga Selama dia tuh punya tool yang nempel ke Pokemon ini Yaitu kapsul ini Ancient Booster Energy kapsul Nah Jadi Kamu Cara nyerangnya tuh gimana? Kamu serang dulu pakai toxic powder Pokemonnya yang ada di aktif Lalu Kamu serang pakai superfang Lalu Ya udah mati tuh kan Habis kamu Kasih Damage counter Lalu Efek poisonnya aktif kan Waktu kamu nyelesain Ntar mencek Langsung tambah 10 Terus mati gitu Nanti kamu liat di gameplaynya Nah Untuk serangan selingan Supaya misalnya Kan agak berat ya 3 energy ini gak seberapa gampang Apalagi ini bukan deck meta gitu Kompak Kamu bawa Stopstitution Atau Pokemon Sixman lah istilahnya Yaitu Cloth Dia tuh Pokemon basic Langsung dipakai Kita pakai Unhinged Scizornya 30 ditambah 160 Kalau dia punya Special Condition Ya Contohnya tuh ya Poison itu Special Condition Jadi Caranya sama Toxic Powder dulu Lalu serang pakai Unhinged Scizor Begitu Lalu untuk Pokemon Radiant Nalkazam Eh Radiant kita pakai Kenapa kita pakai Radiant Nalkazam Jadi Misalnya Kamu tuh Sudah sempat melukai Pokemon Tapi gak bisa KO gitu lah Dan Ternyata Tiba-tiba Brody Bonnetmu nih Di KO gitu Jadi kamu cuma bisa pakai Super Fang Tanpa Menggunakan Toxic Powder Nah Di Nexen Nah di Nexen Kamu tinggal Pindahin Damage Yang Sebelumnya Pokemon yang Sudah kamu Kau itu Yang bukan Yang di Super Fang Kok pindahin ke Pokemon Yang sudah kamu Super Fang Nah gitu Jadi tetap mati Pokemon Walaupun itu Harus pakai 2 turn Jadi kan Kamu gak bisa Se-instant Pakai Toxicnya Blood Bonnet ini Tapi ya Lumayan Jadi menurutku Radinal Kazem Yang Pokemon Rajin Paling cocok Jadi gini Untuk Engine nya Kita pakai Bebarel Super Apa itu Casual banget Eh super Biasa banget Dia bisa ngedraw Sampai Kita punya 5 kartu Di tangan Oke Kita pindah Ke Pokemon Ke arah Trainernya Trainernya Sendiri Tidak terlalu Mewah Sama-sama Sama-sama Sisi Profesor Research Iono Arven Boss Raihan Itu Gak tau gunanya Apa Heavy Ball Heavy Ball Buat Ngambil Radinal Kazem Atau Skluff Yang Ketinggalan Atau Skedern Kamer Atta Lalu Ini Yang Sebesar Dikapsus Sudah Kujelasin Buat Bisa Gunain Ability Dan Juga Blood Bonnet Menjadi Ketambahan 60 HP Sama Gak Bisa Kena Special Condition Ditambah Yang Bagus Lalu Yang Lumayan Baru Ini Lumayan Kalian Mungkin Gak Tau Yaitu Ada Dark Patch Dark Patch Ini Cuman Bisa Digunakan Ke Pokemon Dark Alon Reticate Siapa Lagi Gitu Dia Tuh Kalau Kampak Ini Kamu Bisa Ngambil Satu Energy Dark Yang Ada Di Sampah Di Trash Tempelin Ke Bench Pokemon Ya Buat Isi Reticate Cadangan Mug Jadi Kamu Bisa Satu Become Cuman Bisa Tinggal Pakai Double Turbo Energy Lalu Kamu Bisa Bisa Ngelakuin Jadi Kamu Nunggu 2 Turn Untuk Ngecas 3 Energy Satu Aja Dengan Dark Patch Lalu Sprot Kita Banyak Buang Kartu Profesor 1-3 Lalu Earthen Vessel Selain Untuk Buang Energy Dark Syaratnya Dark Patch Kalau Energi Trash Kamu Yang Buang Nya Kamu Bisa Cari Dulu Earthen Vessel Ambil Earthen Vessel Terus Taruh Earthen Vessel Ambil 2 Energi Darkness Dari Dekmo Lalu Buang Pake Ultra Ball Pake Profesor Reset Atau Kamu Pake Manual Sendiri Juga Bisa Walaupun Dibuang Aja Karena Kita Masih Ada Double Turb 4 Disini Dan Kita Punya Reversal Energy Reversal Energi Selama Dipake Di Pokemon Non Rollbox Jadi Bukan Pokoknya Selama Bukan Pokemon V Bukan Pokemon X Bukan Pokemon Radian Yang Pakai Dia OP Bukan Kartu Dia Bisa Jadi Energi Api Daun Listrik Dalam Satu Energi Tok Selama Selain Kamu Bukan Pokemon Radian Pokemon Yang Punya Rollbox Sama Kamu Lagi Situasi Kalah Kamu Lagi Price Card Masih Lebih Banyak Masih Lebih Jauh Dari Kemenangan Dari Musuh Mug Kamu Bisa Karena Kalau Price Card Lebih Lebih Dikit Alias Kondisi Menang Maka Reversa Energi Cuman Jadi Satu Energi Colores Doang Ini Jelek Ya Udah Segitu Aja Pembahasan Dari Deck Ini Dan Kita Langsung Saja Kegi Dan Di Game Yang Pertama Ini Kita Bertemu Dengan Deck Api Kemungkinan Dan Kita Maju Pertama Ini Aku Akan Melakukan Jiran Pertama Aku Dan Ya Nggak Begitu Buruk Se Oh Ini Deck Arcanine Kita Dapat 3 Nextball Di Awal Itu Berkat Banget Jadi Kita Bisa Set Set Up Semau Kita Aku Bakal Ambil Biduf Satu Sama Cloud Satu Love Itu Ya Buat Attacker Selingan Sama Biar Kalau Misalnya Blood Bonnet Kita Tidak Bisa Melakukan Toxic Powder Kita Menyerang Sama Clove Aja Lalu Nanti Pindah Damagenya Sama Radianal Kasem Makanya Itu Penting Supaya Kita Nggak Kedipan Total Ke Brood Bonnet Untung Ngasih Damage Toxic Soalnya Brood Bonnet Harus Pasang Anshin Booster Dan Iya Di Next Aku Bakal Kemungkinan Pake Professor Research Kenapa Karena Aku Tidak Mau Apa Itu Kita Lebih Butuh Kartu Yang Banyak Dan Aku Harus Pake Material Buat Pake Ultra Bull Dan Buang 2 Kartu Aku Lebih Korte Pake Professor Karena Deck Dihannya Dia Juga Dikit Apa Itu Kartu Dihannya Dia Cuman 3 Sisa Ya Walaupun Kemungkinan Arven Ini Dibuat Ngambil Ultra Bull Buat Bidup Oh Tapi Tadi Dia Ngambil Itu Ya Next Bull Lihat Aja Dan Jujur Aku Potong Switch Karena Ini Kan Diaktif Oke Ultra Bull Sebisa Mungkin Kita Harus Cepat Mencari Engine Booster Capsule Energy Untuk Menyelamatkan Keadaan Kita Dan Harusnya Kita Kalah Dulu Gak Apa Sih Karena Kita Lawan Top Rizer Jadi Kita Bisa Menggunakan Revolution Energy Juga Untuk Attack Ratata Oke Ini Chamando Berarti Itu Nanti Di Evolusikan Jadi Cari Zat Pokemon Go Yang Bisa Menggandakan Energy Ability Ya Selain Itu Kita Ada Di Posisi Sangat Bagus Tapi Next Kita Belum Bisa Nyerang Dan Kita Harus Buang Dark Patch Agak Disayangkan Semoga Yang Kartu Keluar Kita Berikutnya Dark Energy Jadi Bisa Kita Buang Ultra Fall Lalu Pake Dark Patch Buat Membalikan Lama Banget Ke Flame Coke 20 Oke Hit Mort Sebenernya Attacker Dua Yang Sakit Oke Ada Alvin Iya Ini Harus Berarti Aku Bakal Buang Ini Eh Kita Bakal Buang Semua Pada Akhirnya Kita Ambil Ini Aja Oh Salah Harusnya Tadi Tidak Buang Dark Patch Kan Aku Mau Biar Dulu Tapi Yaudah Oke Lumayan Dapet Satu Taruh Sini Dulu Dan Aku Bakal Taruh Alakazam Dulu Lalu Kita Buang Semua Lalu Kita Maju Ke Next Turn Nah Ini Kita Udah Dapet Apa Itu Raihan Iono Sama Energi Energi Kita Ini Evip Ballin Dulu Oke Cek Dulu Dan Kita Kita Aku Ini Bakal Evolusi Dulu Aja Lalu Kita Buang Yono Lagi Karena Kita Masih Perlu Raihan Suatu Saat Nanti Delete Game Evolusi Karena Rata Ini HP Nya Kecil Banget 40 Rawan Di K.O. Lah Ya Dan Di Next Harusnya Kita Bisa Maju Soalnya Mungkin Brood Bonnet Kita Di K.O. Oke Dua Energi Belum Bisa K.O. Oke Dia Berarti Enggak Mengambil Itu Ya Bibara Pakai Arven Kenapa Itu Tolong Waduh Waduh Double Turbo Energy Waduh Kita Taruh Sini Dulu Lalu Kita Industrius Incisor Oke Dapet Rob Nice Dan Ya Kita Taruh Energi Disini Ya Karena Kita Belum Bisa Ngasih Efek Ya Tapi Ya Udah Kita Serang Dulu Aja Kita Belum Bisa Ngasih Efek Dari Brood Bonnet Kita Inilah Kekurangan Dek Ini Enggak Ada Brood Bonnet Ya Udah K.O. Itu Dia Ngasih Ininya Pasti Oh Enggak Bibi Doof Nya Agak Aneh Dan Kita Super Feng Saja Eh Waduh Boss Pakai Dulu Aku Mau K.O. Cari Satu Selain Supaya Kita Segera Membuang Ini Expisher Sama Sekaligus Karena Dia Retreat Ya Besar Jadi Lebih Susah Mereka Harus Pakai Switch Gitu Nah Ini Kan Mati 150 Tapi Kalau Kamu Udah Racun Dia Dulu Sebelum Pasti Mati Diten Ketika Selesai Waduh Dapat Profesor Research Oke Dan Aduh Aku Pengen Banget Nempelin Reverse Energy Tapi Belum Ada Rata Cadangan Ya Oke Ya Dia Bakal Ngeskip Saturn Pasti Gak Mungkin Nang Siap Oke Arkan Nen Mulai Ditunjukkan Berarti Dia Mulai Membuat Ngebil Upject Ngen Enak Sih Kalau Dakin Lawannya Arkan Nen Langsung Dika Langsung Meninggal Langsung Dapat Dual Price Ini 90 In addition To This Attack Oh Berarti 6 Wih Ini Makhluk Serang Hidmore Walaupun Sakit Oke Dti Lagi Dti Waduh Apakah Kita Pake Chest Up Aja Oh Ini Ada Booster Kapsula Energi Yaudah Berarti Kita Cukup Toxic Pound Eh Bentar Kita Pindahin Dulu Pain Full Spoon Nya Eh Gak Bisa Kalau Gitu Gak Mati Oh Bisa 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 Karena Kita Bisa Ngelakuin Super Fang Lagi Kita Bakal Pindahin Dulu Aku Mau Pindahin Itu Di Hit Hit Moral Ini Apa Damage Counter Damage Counter Iya Harusnya Bidufnya Bisa Kena Itu Kan Damage Counter Kita Toxic Powder Kan Ya Sedeng Nah Dia Kan Juga Ikut Ke Poison Dia Walaupun Aku Juga Dan Kita Super Fang Yes Berarti Darahnya Dia Kembali Ke 150 Lagi Plus Dia Kena Poison Dia Mati Sebenernya Ada Kombo Lamanya Alor Ticket Aku Tahu Kombo Lamanya Pake Paldian Cloud Sire Dia Fungsinya Sama Seperti Pemberi Toxic Tapi Kekurangannya Pokemon Itu Dia Pertama Stage 2 Jadi Kalau Di KO Kamu Ambil 2 Jadi Deck Nih Bukan One Pricer Lagi 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 Yang Kedua Dia Itu Retreat Costnya Besar Sampai Tiga Walaupun Ini Juga Besar Tapi Kan Ya Berarti Gak Bisa Dipakai Sebagai Kekurangan Gak Bisa Gitu Dan Tapi Dan Kekurangan Kedua Untuk Melakukan Poison Itu Dia Butuh Stadium Jadi Kita Harus Selalu Ada Stadium Di Di Arena Kita Gitu Untuk Melakukan Poison Kalau Ini Kan Gak Perlu Kita Tinggal Tempel Gini Sebenernya Bunda Bandi Tapi Yang Sebenernya Masalahnya Utama Dari Kalau Share Itu Buat Tup Pricer Itu Jadi Kalau DKO Musnya Bisa Langsung Ambil 12 Kalau Ini Kan Enak Udah Ketambahan HP 60 Jadi 180 Tebel Dan Itu Tetap Buat Pricer Oke Dia Bisa Nyerang S90 Tapi Belum Mati Harusnya Harusnya Belum Mati Dan Aku Cepet Cepet Ini Mencari Reticket Cadangan Oke Kenapa Dia Nyerang Pake Exciting Flip Agak Aneh Oke Suprat So Tapi Kita Ada Cloth Jadi Kita Tetap Biarin Hand Kita Seperti Ini Dan Kita Terpaksa Harus Menyerang Eh Sebentar Kita Poison Dulu Lagi Aja Toxic Powder Set Nah Lalu Kita Menyerang Pake Super Fang Yes Kita Open Semua Energi Dulu So Kita Udah Nyedi Anik Lauf Segini Bisa Santai Oke Nice Dan Kita Ada Raihan Berarti Kalau Misalnya Brood Bonnet Kita Diculik Gak Ada Masalah Sama Sekalian Kirol Trouble Berarti Terjamin Ya Tata Kita Dinex Dan Aku Tidak Sabar Pengen Bunuh Arkenan Ix Sini Oke Bonnet Deck Yani Vibenya Sama Kayak Itu Ya Apa Itu Kebundul Sama Iron Valian Cuman Cara Mainnya Beda Digit Aja Kan Serangannya Itu Efek Nyesine 10 Itu Terus Nanti Di Finishing Sama Pokemon Support Finishing Kalau Disini Pake Blood Bonnet Poison Kalau Di Kote Kalau Di Kebundul Itu Pake Iron Valian Lumayan Seru Decknya Walaupun Kurang Bisa Dimainkan Di Kompetitif Soalnya Deck Ini Itu Kadang-kadang Kartu Bukanya Jelek Sering Jadi Kadang-kadang Gak Konsisten Oke Dia Skip Kita Bakal Menyerang Lagi Waduh Udah Profesor Research Aku Gak Beru Profesor Research Jangan Ini Dibuang Aja Revolsa Energi Kenapa Aku Berani Buang Revolsa Energi Karena Beda Energi Ku Gak Udah Terlalu Jauh Kalau Aku Kalau Misalnya Aku Enggak Kalau Misalnya Aku Lagi Kondisi Kalah Baru Aku Pake Revolsa Energy Wait Kita Ambil Industrious Incisor Dulu Ada Iono Jangan Ya Aku Lagi Pake Ini Eh Hampir Jangan Lupa Toxic Powder Dulu Super Feng Selalu Toxic Powder Dulu Pokoknya Kamu Senanda Ini Apa Itu Tongkora Itu Kenarnya Poison Oke Sixty Good 70 Kita Ambil Satu Hadiah Lagi Disini Oke Orton Vessel Lumayan Bisa Nyari Pokemon Eh Bisa Nyari Energy Dox Aku Bakal Buang Iono Mungkin Atau Support Soalnya Kita Bawa Support Satu Ya Jadi Masih Sisa Satu Dan Kondisi Kita Sudah Gak Memerlukan Sampai 2 Support Satu Aja Cukup Jadi Aku Buang Support Kita Yang Eh Kita Pake Earthen Vessel Yang Kita Buang Super Kita Yang Ada Disini Karena Kita Butuh Energy Dox Buat Reticket Cadangan Kita Itu Oke Rkenanya Timbul Kepermukaan Akhir Ya Kita Bisa Wanit Geody Ya Rkenanya Aku Aku Males Sembar Deck Pokemon Jelek Boros Energi Boros Serangannya Dia Buang Energi Itu Boros Banget Dan Aku Kurang Suka Sama Pokemon Deck Itu Yang Justru Di Pokemon Support Stage 2 Itu Ini Pokemon Support Nya Car Mandir Tadi Ini Dijadikan Cari Pokemon Go Yang Bisa Menggadalkan Energi Jadi Supaya Kamu Cuman Buang Satu Kartu Gitu Dengan Serangan Private Tapi Itu Beneran Susah Nyari Pokemon Support Yang Dibuat Stage 2 Kecuali Pidgeot Dan Pidgeot Itu Kan Jadi Gombo Sama Cari Zat Itu Kan Ya Kartu Meta Jadi Keliatannya Gampang Oke Ada Boss Berarti Kita Buang Aduh Salah Pencet Harus Aku Buang Sprot Redicate Yaudah Sih Kita Bisa Serang Ini Ini Yang Bener Kita Melawan Big Man Toxic Powder Dia Kena Toxic Lalu Kita Langsung Serang Super Fang Langsung Mati 270 Ditambah 10 Poison Ting Tapi Ini Matinya Karena Efek Bukan Karena Serangan Jadi Ada Beberapa Kartu Yang Misalnya Kalau Pokemon Ini Mati Karena Serangan Ada Efek Terentu Efek Itu Tidak Bisa Aktif Dengan Serangan Kita Ini Karena Dia Itu Apa Itu Kita Mematikan Pokemon Musuh Dengan Efek Bukan Dengan Serangan Jadi Agak Menguntungkan Juga Kayak Misalnya Ability Gold Covin Cova Griggs Itu Kan Bisa Kalau Dia Mati Karena Serangan Nah Ini Cari Set Kalau Dia Mati Karena Satu Serangan Dia Bisa Ngambil Satu Kartu Apapun Dari Nah Kalau Misalnya Dia Dimati Dengan Caranya Kita Serang Dia Pake Super Fag Dengan Poison Dia Ability Otomatis Tidak Bisa Aktif Karena Ability Itu Berdasarkan Kalau Dia Mati Karena Serangan Sementara Kalau Di Skenario Kita Kita Mematikan Lawan Dengan Efek Dari Serangan Bukan Dari Serangan Bukan Dari Damage Lagap Bukannya Gitu Super Fag Bukan Damage Kalau Damage Kan Ada Tulisannya Di Kanan Cuma Tulisan Angga Di Kanan Cuma Tulisan Huruf Oke Dan Kita Tinggal Satu Ya Udah Menang Aku Bakal K.O Arkan Nya Lagi The next turn Lumayan Lumayan Nah Push Bahkan Ini Jadi MVP Reticatenya Belum Mati Kita Langsung Boss Aja Kita Serang Bigman Kita Toxic Powder Kan Dulu Lalu Kita Super Let's Go Oke Sekitulah Dari Saya Mainkan Deck Ini Di Castle Menurut Kup Belum Bisa Main Kompetitif Dari Main Castle Aja Seneng Seneng Dan Terima Sudah Menonton I Semua Tuk Minium 터 Tuk H